Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Narsan Paniyai Saya akan membahas tentang habitat burung pitohui Dimana burung pitohui sering dibilang katanya burung paling beracun Walaupun pada faktanya belum ada laporan atau saya belum pernah mendengar sekalipun Seorang pemikat atau yang menjaring burung pitohui itu Kena racun dari burung pitohui itu sendiri Sedangkan habitat burung pitohui sendiri hidup itu seperti Ada aliran air sungai kecil-kecil seperti ini Atau di darah yang rawa-rawa ya Karena memang dia tidak bisa hidup jauh dari air sih Sedangkan seperti ini di pohonan yang banyak tanaman merambat Karena burung pitohui sendiri itu memakan makanan selain buah-buahan juga dia memakan serangga Baik ulat kecil maupun ya Pokoknya serangga-serangga yang ada di hutang Jadi tidak heran Kalau dia memilih tempat-tempat yang banyak serangga kecilnya Dan juga yang di dekat aliran sungai atau daerah rawa Nah samar-samar kita bisa mendengari burung pitohui Kita akan cek dulu ya Nah itu Cuma kita agak susah mendekatnya biar sangat liar Ini kebutuhan di kebun coklat Kebun coklat masyarakat Krak kakau Seperti ini ada buahnya Ini di pinggir aliran sungai besar ya Ada masih ada pohon-pohon yang tinggi Dan juga tadi seringnya nampak ada burung tahun-tahun atau burung rang Sekarang sudah tidak kedengaran cuaranya Ini habitatnya seperti begini Dan dia hidup itu Berpasangan Dan mempunyai wilayah kekuasaan Jadi wilayah lebih dari dua Itu selebihnya itu adalah anak Dari kejauhan kita mau dengar Suara burung kita hulu Nah Teriakannya Dengan suara yang khas Suara khas Dengan suaranya yang khas Dari burung kita hulu Kedengarannya suaranya Kita dengar juga Suara burung Tahun-tahun ya Ternyata ada Ya itu burung Bayan Kalau tidak salah Suaranya ada juga Terdengar Padahal kalau dipikir Bukan hutan rimba Tapi ini Di pinggiran kebun coklat Kebun masyarakat Ketan Masih kita bisa mendengarkan Samar-samar juga kita bisa Dengar suara Kolibri Kita akan coba mendekatnya Melihat Sepertinya kok kita Amat Aliran-aliran Tidak pun sejauh Ternyata ada Bisa masuk Oke pohon tusang yang besar sekali guys Coba Besarnya seberapa Ternyata ada di bawang kas Ternyata ada di bawang kas Ternyata ada di bawang kas nah ini di depan guys kita coba mengintik lah secara pelan-pelan selamat menikmati coba kita akan menunggu disini sementara waktu selamat menikmati ke depan ke arah belakang guys kemudian 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 kemudian